Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adanya upaya menunggangi setiap isu solidaritas Palestina. Namun di awal hendak saya tegaskan Indonesia adalah negara yang paling konsen mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia sebagai sebuah negara melalui pemerintahnya sampai hari ini konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan Indonesia konsisten untuk tidak membuka kedutaan besar Israel di Indonesia. Berbeda dengan Turki yang sering dieluh-eluhkan kelompok sebelah. Penegasan yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita juga mesti mewaspadai. Ada kelompok politik atau gerakan politik yang menjelma menjadi partai politik yang sengaja menunggangi isu-isu solidaritas Palestina. Mengapa perlu saya ingatkan ini semua? Dikarenakan pada kenyataannya mereka tidak benar-benar membela Palestina. Saya ambil contoh misalnya penggalangan dana solidaritas Palestina. Apakah ada garansi benar-benar sampai ke sana? Yang benar-benar tergaransi adalah ketika kita mengirimkannya melalui pemerintah Republik Indonesia atau kita kirimkan ke kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia. Sudah terbukti akan kasus ACT yang sempat booming beberapa waktu yang lalu. Nah kembali lagi saya ingin menegaskan bahwasannya ada kelompok politik yang sengaja memanage isu-isu Palestina mengglorifikasi solidaritas kepada Palestina tapi tujuannya hanya untuk kepentingan politik. Rekrutmen masa. Jadi saya ingin sederhanakan begini Ternyata kampanye kepedulian terhadap Palestina tidak benar-benar berwujud pada kepedulian itu sendiri tapi lebih kepada dua kepentingan. Pertama diambil sumbangannya yang kedua dicari simpatik dan dukungan politiknya. Dan ini sudah terbukti. Saya berharap kelompok politik yang bersangkutan bisa tersungging dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi jangan sampai memanfaatkan jiwa-jiwa solidaritas masyarakat Indonesia ini hanya berhenti kepada kepentingan politik. Saya juga perlu mengingatkan di Indonesia ini mengapa sih selalu terjadi sakralisasi partai politik. Padahal partai politik itu di wilayah profan, wilayah keduniaan. Tidak perlu disakralisasi sebetulnya. Pada kenyataannya kita tidak bisa memungkiri partai politik adalah alat untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi partai politik apapun namanya, apapun warnanya hanyalah alat untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih kekuasaan namun dengan cara yang konstitusional. Jadi jangan disakralisasi sebetulnya. Apa yang saya sebut dengan sakralisasi jangan kemudian merasa partainya di justifikasi sebagai partai Allah. Hizbullah misalnya. Padahal ya pada kenyataannya tidak juga ini cuma perebutan kekuasaan. Cobalah lihat orang-orang politik itu. Mereka tidak hanya berkompetisi dengan beda partai tapi antara caleg nantinya di 2024 bisa kita lihat antara caleg mereka berkompetisi antar sesama mereka. Termasuk yang digaungkan oleh Pak Amin Rais misalnya tentang partai Allah dan lain sebagainya entah dia juga bikin partai umat. Kemudian ribut-ribut kemarin karena partai umat tidak lolos verifikasi misalnya lalu menyalahkan rezim, menyalahkan pemerintah. Padahal sebetulnya dalam kat tanda kutip mungkin saja yang paling sebel kalau partai umat itu lolos verifikasi adalah pihak yang paling dirugikan. Pihak yang paling dirugikan siapa? Ya bukan pemerintah, bukan rezim, bukan partai yang berkuasa. Mungkin saja yang paling dirugikan justru PAN misalnya, PKS misalnya, justru ketika tidak lolos verifikasi partai yang mungkin saja dirugikan ini akan senang sekali. Karena suara mereka tidak akan pecah. Saya cuma ingin sederhanakan tidak perlu mensakralisasi partai politik. Dan partai politik jangan pernah memanfaatkan isu-isu kemanusiaan hanya demi kepentingan politik mereka. Ada satu contoh yang paling konkret salah satu bekas narapidana terorisme terjebak ke kelompok teroris mula-mulanya gara-gara sering dipertontonkan video tentang Palestina yang ujung-ujungnya dia hanya dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Anda bisa saksikan ulasan berikut ini. Setelah begini Pak Solehin ini dia ternyata kurang puas sekedar beragama membidah-bidahkan lingkungan masyarakatnya. Lalu dia terekrut kelompok jamaah terbiah. Jamaah terbiah itu kalau di dunia internasional nyebutnya ikhwanul muslimin. Di jamaah terbiah dia sering sekali ditonton, dipertontonkan. Film-film kekerasan yang terjadi di Palestina, di Cesnia, di Bosnia, akhirnya sengaja film ini diputar oleh kelompok jamaah terbiah, oleh ikhwanul muslimin itu sengaja ditontonkan untuk membangkitkan rasa solidaritasnya terhadap dunia Islam. Sebetulnya begitu. Ketika girohnya sudah bangkit, dia harus membela Palestina, sayangnya di jamaah terbiah, dia hanya dimanfaatkan untuk dua kepentingan. Satu, kepentingan politik. Milih partai politik tertentu. Dan orang tidak benar-benar diajak membela Palestina. Ujung-ujungnya, orang yang sudah tercuci otaknya, brainwashing, orang yang sudah meninggi girohnya, ujung-ujungnya, hanya diajak milih partai politik tertentu. Yang seolah-olah mereka mencerminkan diri sebagai pembela Palestina. Padahal itu murni politik. Dan dimanfaatkan yang kedua apa? Ekonomi. Sumbangannya. Yuk nyumbang ke Palestina. Yuk nyumbang ke Rohingya. Padahal, sumbangan itu belum tentu nyampe ke sana. ikuti adik. Yang dengan itulah dokrim, dokrim mulai adanya bibit-bibit terorisme itu. Baik. Saya bermula dari study kasus. Study kasus ex-narapidana terorisme. yakni Pak Solihin. Pak Solihin. Beliau adalah salah satu ex-narapidana terkait dengan perampokan Bank Tambah Rejo Gading Rejo Pring Sewu di 2013 silat. dan Ustadz Solihin ini sudah bertahubat. Sudah bebas dari penjara. Kalau tidak salah, beliau diponis 7 tahun. Dan sekarang sudah setia negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saja yang hendak saya sampaikan tentang pengalaman Pak Solihin. kemarin beliau bercerita juga pas kegiatan Polda juga di kampung Pancasila si Duda di Asri jadi agung. Jadi mula-mula Pak Solihin itu Pak terekrut pada kelompok pengajian yang punya kecenderungan membidahkan amaliyah masyarakat nahdiin. Kan mayoritas di Indonesia ini masyarakat muslimnya bermadab sabiyahin. Itu ditandai subuh pakai kunut misalnya. Salat pakai usali. Sudah jelas itu madab sabiyahin. Nah dia terekrut di pengajian kalau usali itu bid'ah. Kalau kunut itu bid'ah. Kemudian maulid itu bid'ah. Isra'u wal mi'rad itu bid'ah. Intinya apa yang dia lakukan selama ini di lingkungannya di masyarakatnya dan di keluarganya itu bid'ah semua. Salah semua. Makanya menurut saya paham wahabi dan paham semisal wahabi yang gampang sekali mentabdi'ah atau tabdi'ahin gampang betul membid'ah-bid'ahkan itu pintu masuk radikalisme. Ekstremisme radikalisme bahkan terorisme. Itu pintu masuknya. Padahal sebetulnya itu kan perbedaan pendapat. Betul gak kira-kira? Antara kunut enggak kunut itu benar semua. Yang subuhnya pakai kunut bagus. Yang subuhnya enggak pakai kunut bagus. Yang enggak bagus yang enggak sholat. Mesti juga kan begitu tuh. Makanya kalau terhadap khilafiah sebetulnya kuncinya sederhana. Khilafiah perbedaan pendapat itu pasti keniscayaan. Kalaupun harus berbeda ya kita boleh membela pendapat kita sendiri tanpa harus menyalahkan pendapat orang lain. Cocok gak kira-kira? Makanya OP ini rumah tangga kita sendiri jangan ngop ini rumah tangga orang. Makanya ada pepatah orang di pasar laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur kalau dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Baca orang kita jangan macam-macam. Ini selingan aja Pak. Udah siang soalnya yakin. Udah lapar. Satu ya jadi eksklusifisme merasa paling benar sendiri. Dan rata-rata ini orang yang memang mudah direkut ada kelompok-kelompok seperti ini orang yang gak ngaji. Gak mondok. Gak bisa ngaji kitab kuning. Maka dia gampang dimanipulasi. Dikit-dikit didoktrin bid'ah dikit-dikit didoktrin haram dan akhirnya dia kemudian menjadi percaya. Setelah begini Pak Solihin ini dia ternyata kurang puas sekedar beragama membid'ah-bid'ahkan lingkungan masyarakatnya. Lalu dia terekrut kelompok jama'ah terbiah. Jama'ah terbiah itu kalau di dunia internasional nyebutnya Ikhwanul Muslimin. Di jama'ah terbiah dia sering sekali ditonton, dipertontonkan. Film-film kekerasan yang terjadi di Palestina, di Cesnia, di Bosnia, gitu. Akhirnya sengaja film ini diputar oleh kelompok jama'ah terbiah oleh Ikhwanul Muslimin itu sengaja ditontonkan untuk membangkitkan rasa solidaritasnya terhadap dunia Islam. Sebetulnya begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ngajak kita nonton film kekerasan Rohingya, kekerasan Palestina, dan lain sebagainya, itu adalah upaya untuk membangkitkan semangat, giroh, kepedulian terhadap dunia Islam. Nah mulailah dia merasa saya harus membela Palestina. Saya harus membela Bosnia dan Cesnia. Tapi sayangnya di kelompok jama'ah terbiah ketika girohnya sudah bangkit, dia harus membela Palestina, sayangnya di jama'ah terbiah dia hanya dimanfaatkan untuk dua kepentingan. Satu, kepentingan politik. Milih partai politik tertentu. Makanya kelompok partai itu setelah saya amati, bagaimana cara dia merekrut risma anak-anak muda selalu dimulai dari mempertontonkan film Palestina. Dan orang tidak benar-benar diajak membela Palestina. Ujung-ujungnya orang yang sudah tercuci otaknya brainwashing orang yang sudah meninggi girohnya ujung-ujungnya hanya diajak milih partai politik tertentu. Yang seolah-olah mereka mencerminkan diri sebagai pembela Palestina. Padahal itu murni politik. dan dimanfaatkan yang kedua apa? Ekonomi sumbangannya. Yuk nyumbang ke Palestina. Yuk nyumbang ke Rohingya. Padahal sumbangan itu belum tentu nyampe ke sana. Saya perlu ingatkan juga Pak. Hati-hati nyumbang sudah terbukti ini. Sedang ada kejadian. Pemerintah Indonesia berkunjung ke Suriah. Malu delegasi Indonesia Pak. Oleh Presiden Basra Al-Assad diajak ke sebuah gudang yang gede banget. Bantuan dari Indonesia yang berhasil diamankan oleh tentara Suriah yang tadinya dikirim untuk ISIS. Merek bantuan ACT yang geger kemarin. Banyak orang dimanfaatkan ekonominya infaknya. Dia tahu betul orang Indonesia ini rasa solidaritasnya tinggi. Rasa kasihannya tinggi. Tidak salah dengan film Bosnia itu. Tidak salah dengan film fakta peristiwa Palestina itu. Yang salah adalah manipulasi untuk kepentingan itu. Atas nama Palestina tapi tujuannya untuk kepentingan partai politik. Atas nama Palestina tapi ujuannya buat cari duit. Makanya sampai gaji Direktur ACT 500 juta. Gede gaji Direktur ACT dari Presiden Pak. Luar biasa ayat. Nah ini dia kecewa dengan jamaah tarbiah. Ya beliau ini kecewa. Kok saya selama ini cuma dimanfaatkan saja sih. Cuma dimanfaatkan bayar infak. Cuma dimanfaatkan untuk mendukung partai politik. Dan caleg yang dia pilih dari partai tersebut begitu jadi lupa. Tadinya hidup sederhana sebagai marbot. tiba-tiba klimas parlente gak mau lagi pakai motor bawaannya Innova habis itu Fortuner muncul kelas. Dia tetap menjadi orang biasa caleg yang dia idolakan menjadi kaya raya. Muncul rasa kecewa. Nah begitu muncul rasa kecewa dia direkut oleh NII. Sel NII. Ingat NII tidak pernah ngaku NII. Yang ada sekarang adalah sel NII. Kapan-kapan kita uraikan secara mendetil. Karena waktu kita terbatas tak kita uraikan. NII. Di NII haram berparlemen. Bagi NII buat partai politik dan berpartai ikut pemilih itu haram. Karena negara-negara kafir. Maka duduk bersama dengan orang-orang kafir kafir juga. Makanya NII itu benturan dengan partai-partai yang mengatastamakan Islam yang dia berparlemen. Karena bagi NII itu haram. Dan perlu bapak-bapak ketahui NII adalah embryo dari terorisme yang ada di Indonesia. Coba kita identifikasi. Misalnya mulai dari Kartosurya. Kartosurya dieksekusi Abdullah Sungkar itu NII. Dia bikin NII. Abdullah Sungkar Abu Bakar Bu'asyir itu NII. Karena konflik dengan ajangan Mas Duki mereka bikin NII. Bikin NII. Kemudian yang berikutnya Abdul Qadir Hasan Baraja Pendiri Khilafat Al-Muslimin. Dia dua kali dipidana pidana pengeboman Candi Borobudur. Dua kali masuk penjara. Begitu dia keluar dari penjara berkonflik dengan Abu Bakar Ba'asyir. Padahal mereka masih saudaraan. Tapi sama-sama dari NII. Karena rebutan menjadi pemimpin maka Baraja mendirikan kolom sendiri. Khilafat Al-Muslimin. Lalu mentahbiskan dirinya sebagai khalifahnya. Yang sering saya sebut khalifah palsu. Karena gak ada yang angkat dia. Jadi kalau ada Nabi palsu ada khalifah palsu. Ada Imam Mahdi palsu. Ada Malaikat Jibril palsu. Sampai sedemikian terlupa. Itu NII semua itu. Termasuk Ahmad Musodek yang ngaku Nabi yang punya Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu Nabi palsu. Itu dari NII semua itu. Semuanya lingkaran sedemikian rupa. Nah direkut di NII. Begitu direkut di NII bosan juga dia. Mengapa bosan? Hanya dimanfaatkan diambil infaknya. Infak infak makanya di NII apapun selnya ya Pak. Karena NII itu NII asli dari KW1 sampai KW7. dan di Lampung ini salah satunya pengembangan dari KW6 KW7 itu di Lampung ini. Banyak sekali. Nah ketika bosan dengan NII cuma diambil infaknya saja. Makanya kaget kan Pak? Begitu digerbek oleh Polda Metro Jaya kantor pusat muslimin ada uang diberangkat semiliaran. Itu dari mana? Infak anggota. Semua dari infak anggota. Makanya jangan kaget kalau Al-Zaitun itu sangat mewah sekali Indramayu itu. Jadi KW1 sampai KW7 KW asli KW palsu itu bentukan Adah Jailani. Adah Jailani juga adalah seterunya Abdullah Sungkar dan Ajangan Mas Duki. Dia bikin KW8 sama KW9 dan membayat Abu Toto AS Panjigui bilang sebagai Imam NII. Maka mereka ngumpul di Indramayu di pesantren Al-Zaitun itu. Baik. Kecewa dia dengan NII maka terekutlah dia jamaah islamnya. Mengapa dia terekut jamaah islamnya? Dia bosan Pak. Masa jihad cuma bayar infak doang? Ngajak orang bayar infak. Ngajak orang bayar infak. Mahal di Jakarta itu mereka berani merampok demi bayar infak. Maka terekutlah dia di JI. Wajar dia masuk JI. Karena pendiri JI adalah orang NII. Masuklah dia ke JI. JII itu begini. Dia tidak mengkafirkan kita. Bahkan dia tidak mengkafirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dia kafirkan itu Amerika Serikat. Maka JII itu mendeklarasikan diri perang dengan Amerika. Afiliasi internasional JII apa? Al-Qaeda. Tapi dia bosan akhirnya Pak. Perang terus lawan Amerika tapi kapan perangnya? Karena bosan kapan perangnya maka dia terekutlah di JAD. Jamaah Ansurudawlah. Yang bikin JAD siapa? Abu Bakar Ba'ashir. Lalu menetapkan negara ini negara kafir togut antek-antek togut polisi tentara itu antek togut semua halal semua darahnya. Dan JAD ini kecenderungannya sumbu pendek. Gampang marah gampang emosi gampang ngamuan dan gampang ngebom. Termasuk yang ngebom di Astana Anjar kemarin itu terafiliasi JAD. Nah ketika masuk JAD Pak Ustadz Solihid ini tadi butuh biaya buat jihad. Karena butuh biaya buat jihad maka cari fa'in. Fa'innya apa? Ngerampok bank di Gading Rejo. Tambah Rejo Gading Rejo Kabupaten Perengsewu pada 2013 silam. Nah inilah perjalanan Ustadz Solihid yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi memang jadi teroris itu nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak gila lah jadi teroris itu. Nggak tiba-tiba ada proses yang sedemikian rupa. Baik. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi yang jelas peringatan bagi kita dua hal yang hendak saya sampaikan. NII dan seterusnya NII JI HTI Khilafatul Muslimin sebagainya selalu menawarkan gagasan daulah mendidikan negara Islam. Selalu menawarkan gagasan khilafah menegakkan khilafah Islaminya. Saya sederhana saja ingin menyampaikan tidak ada satupun perintahnya mendidikan khilafah dalam Quran maupun hadis. Kenapa sih kita bercapek-capek berlah-lah-lah. Saya sudah ngobrol sama orang khilafatul Muslimin sama orang Hizbut Tahrir. Kata saya tunjukkan dalilnya. Satu saja. Nggak usah banyak-banyak perintah dalam Quran maupun hadis untuk menegakkan khilafah. Satu saja. Lu mengapa kita mesti berlalah-lalah sampai mengorbankan nyawa demi menegakkan khilafah? Mengapa kita jadi terlarang menegakkan khilafah? Karena orang yang hendak menegakkan khilafah itu sama saja dia akan memberontak negara sendiri. Nah hanya sederhana saya sama mereka sama usah Barajah. Ini kalau kita menegakkan khilafah NKRI kemana? Ya bubar kata dia. Tanya Hizbut Tahrir. Itu saksinya tuh dua penyuting saya. Di masjid habis pengajian dia protes saya ke pengajian. Merotes saya loh Pak. Merotes saya sedang pengajian. Berani mereka tuh sedikit tapi berani. Saya sederhana. kata saya gak enak mas banyak orang disini. Habis sholat isa' kita ngobrol. Ngobrol disaksikan warga. Saya nanya kata saya kalau khilafah berdiri NKRI kemana? Bubar kata dia. Itulah bahayanya mereka. Ketika mereka menggagas khilafah sama saja mereka akan memberontak negara sendiri. Melawan pemerintah yang sah. Maka Nabi bersabda Man khurajah minatawah barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Wafaraqal jamah dan dia memberontak kepada negara. Fah mata lalu dia mati mata mitatan jahiliyah maka matinya mati jahiliyah. Ini yang jelas. Jadi bukan mati sahid mati jahiliyah. Hadis yang terakhir. Ustaz ada pertanyaan katanya. Kan orang-orang yang mengasong khilafah orang-orang yang keras yang katanya radikal itu rajin sholat semua. Betul. Rajin puasa. Betul. Bahkan mereka mendidikan pesantren. Iya. Bahkan mereka menghapal Al-Quran. Iya. Bahkan kita mungkin gak berani memerangi mereka. Kalau bukan karena perintah Nabi. Bahkan Ali bin Abi Talib pun mengis ketika berpirang dengan mereka semua. Untung ada sabda Nabi. Jangan pernah tertipu. Nabi bersabda Ya kerujuk kaum min ummat akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Ya keru'un Al-Quran mereka semua faseh-faseh membaca Al-Quran. Maaf ya Pak. Orang Indonesia ini baik-baik. Pengen anaknya hafal Al-Quran kan. Dikirim anaknya ke rumah tahfiz. Ke dinia ke pondok-pondok untuk menghapal Al-Quran. Tapi saya pikir jangan sembarang rumah tahfiz. Jangan sembarang pondok pesantren. Penting itu sana. Karena ada kejadian ini polisi Pak. Ini betul-betul kejadian. Anaknya untung masih kecil. Begitu pulang anaknya ditanya Ngaji apa tadi nak? Togut Pak kata dia. Loh kaget bapaknya. Pesabara ini Pak. Kaget bapaknya. Togut nak. Togut itu apa? Ya setan Pak. Sampai situ masih benar. Togut setan. Benar-benar tuh. Maksudnya apa lagi nak? Yang Togut itu Pak turunan setan itu Jokowi. Nah. Jokowi polisi tentara Subhanallah. Langsung dikeluarin sama bapaknya Pak. Segitunya indoktrinasinya itu. Makanya jangan sembarangan. Jangan terpancing terpukul cuma dengan hafal Quran. Ini sabda Nabi. Ya kru'unal Quran. Mereka semua fasih-fasih membaca Quran kata Nabi. laisa kru'atukum ila kru'atihim bisyai'i. Dimana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Walasolatukum ila solatihim bisyai'i. Solat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka. Solatnya Pak tentara walaupun gagah masih kalah sama mereka. Solat Pak polisi masih gagah masih kalah. Mereka lebih rajin sholatnya Dan membaca Quran itu Kalau di zaman dulu khawarit itu Membaca Quran itu 5 juz dalam 1 sholat Dan puasa kalian Tidak ada apa-apanya dibandingkan Dengan puasa mereka Bahkan Nabi sampai menegaskan Salah seorang diantara kalian Pasti minder Kalau membandingkan amalnya Dengan amal mereka Kalau membandingkan amal dengan kelompok-kelompok itu Kalah kita pak Mereka sholat tahajudnya rajin Kemasjidnya rajin mereka daripada kita Ini kejadian di Muara Enim Jadi di Muara Enim itu satu kampung Begitu Yang paling rajin sholat itu kelompok itu semua Tapi yang lain kafir Yang lain bid'ah semua Paling rajin mereka sholat daripada kita Makanya saya sampaikan Kalau masjid-masjid kita tidak mau dikuasai kelompok radikal Kelompok wahabi Ya kita harus memakmurkan masjid dong Biar kita yang memakmurkan Jangan sampai mereka yang menggantinya Mereka yang kemudian menguasai masjid-masjid kita Jadi serajin mereka sampai minder Kalau kita membandingkan amal dengan amal mereka semua Tapi kata Nabi Jangan pernah tertipu Kalau kelompok itu sudah keluar Wajib kalian menanggulangi mereka semua Wajib memerangi mereka semua Karena sesungguhnya Memerangi mereka itu Pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya Pada hari kiamat nanti Terakhir Tak ada negara sebaik Indonesia Dalam menanggalungnya terdiri sungguh Percayalah Tidak ada negara yang sebaik Indonesia Arab Saudi langsung hukum pancung Amerika kirim ke Guantanamu Malaysia tangkap Penjara 25 tahun baru disidang Malaysia Hanya Indonesia Negara terbaik Dalam menanggulangi terorisme Salah satu bukti nyatanya Nasir Abbas Yang sampai terharu tadi Nasir Abbas itu Tembak saya kata Nasir Abbas Gak mau nembak Densus Kata Nasir Abbas Yuk Berantem kalau berani Berantem Pak Itu Yang lawannya berantem dari Densus itu Patah kakinya Pak Itulah kejadian luar biasa Lawan Nasir Abbas ketika berkalahi Yang sekarang menjadi Kadensus 88 Irjenbol Martilus Hukum Berantem Pak Begitu dalam penjara Borgol Dobel Kaki di Borgol Dibuat pengakuan gak mau Nama kamu siapa Astagfirullah Istighfar saja Pak Nasir Abbas Kamu dari mana Astagfirullah Karena dia mau ditembak Saya hanya pengen ditembak mati Kata Nasir Abbas Seminggu Dua minggu Lama-kelamaan Pak Dilihatnya orang Densus Solat semua Bapak-bapak Lihat tadi yang di tengah Ini Kasat Gasfield Densus 88 Lampung Pak Romy Kompes Paul Romy Zakaria Bentar lagi Lagi jadi jenderal Karena sudah selalu sekolah Tinggal nunggu jobnya saja Pak Romy Zakaria itu malu Saya Pak Kenapa malu Kalau sudah adan Saya masih minum kopi Dia sudah meninggalkan kita Solatnya sangat di awal waktu Tahajudnya tiap malam Ini bukan hanya kata saya Semua orang Dan beliau gak pernah pamer Tidak Tidak pernah pamer Tekun ibadah sedemikian rupa Nah ngelit orang Densus Ini rajin-rajin sholat Mulai Pak Nasir Abbas ini tadi Gak saya mengkhawatirkan Orang-orang ini ya Mulai-mulai-mulai Lalu Nasir Abbas ngomong Mana komandan kamu Langsung Tapi ada syarat Saya hanya mau ngomong Sama komandan kamu Tanpa pengawalan Lepas borgo Komandan datang Lepas pengawalan Pak Lepas borgo sebeginya Dalam hati Kata Pak Nasir Abbas Gue cekek loh ya Gue cekek loh ya Itu bisikan setan Tapi bisikan malaikat Mengatakan Jangan Jangan itu saudara Itulah titik balik Karena kebaikan Densus 88 Karena luar biasanya Indonesia memanusiakan Para teroris Maka dia menjadi sadar Dan Gak ada di negara lain Pak Ex-Napiter Dimodali Hanya di Indonesia loh Keluarganya dimodali Dikasih nafkah Anaknya disekolahkan Dan lain sebagainya Indonesia Artinya memang Indonesia menurut saya Negara terbaik Dalam memperlakukan terorisme Betul-betul Dimanusiakan Indonesia menyimpulkan Terorisme itu korban Orang yang terlibat teror itu adalah korban Korban ideologisasi Yang menyimpang Baik demikian Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Ambil hikmahnya saja Kalau ada yang tidak berkenan Saya mohon dimaafkan Kalau ingin Tau siyah kita Saya lebih panjang lebar Bisa nonton di channel youtube Wallahul mu'afiq Ila'akwa mit'ariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.